Halo teman-teman, thanks udah klik video ini. Oke, kali ini saya ingin bagikan cara mengatasi Reels Facebook tidak bisa di-scroll. Baik, jika teman-teman sedang menonton video Reels di Facebook ya, dan ketika kita ingin scroll, ternyata gagal kembali seperti ini. Ya, macet artinya ya, tidak bisa di-scroll ke video lain. Di sini admin akan bagikan cara mengatasinya, jadi langsung aja tonton dan simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita keluar dulu ya dari aplikasi Facebook kita. Setelah kita keluar dari aplikasi Facebook, kita menuju ke pengaturan HP kita masing-masing teman-teman. Setelah menuju ke pengaturan, silakan kalian cari manajemen aplikasi atau daftar aplikasi. Jadi sesuaikan saja dengan HP yang digunakan cari daftar aplikasi. Kalau sudah terbuka untuk daftar aplikasinya, silakan cari Facebook. Kita ketemu Facebook, klik. Selanjutnya, silakan teman-teman klik dulu di bagian pojok kanan bawah ya, paksa berhenti untuk menonaktifkan Facebook sementara. Oke, paksa berhenti. Selanjutnya, setelah kita klik paksa berhenti, silakan teman-teman klik pada bagian penyimpanan dan cace, lalu kita hapus cace. Oke, hapus cace ya, jangan hapus penyimpanan. Kalau hapus penyimpanan, nanti hapus data. Selanjutnya, di bagian izin juga pastikan untuk izin aplikasinya semua telah diizinkan. Oke, itu untuk cara yang pertama. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua, silakan teman-teman buka Playstore HP kalian. Selanjutnya, silakan cari aplikasi Facebook atau AFP ya. Dan di sini, jika ada notif update, kita harus update Facebook kita ya. Kita klik update. Untuk kecepatan update sendiri, biasanya tergantung dengan kekuatan sinyal masing-masing ya, teman-teman. Jadi, semakin bagus sinyalnya, semakin cepat update aplikasi Facebooknya. Dan di sini, sudah mencapai hampir 100%. Kita tinggal menunggu saja sampai pengupdate-an selesai. Jika sudah berhasil di-update, biasanya ada muncul tulisan buka ya. Nah, kita menunggu tulisan buka warna biru. Oke, teman-teman. Di sini proses menginstall ya, atau memasang Facebook versi terbaru di HP. Oke, kita tinggal menunggu saja beberapa saat lagi. Ini biasanya antara setengah menit sampai satu menit ya, teman-teman. Untuk pengupdate-an ini, tergantung kapasitas HP kita. Jadi, biasanya semakin besar untuk ROM dan juga RAM-nya, maka semakin cepat untuk memasang aplikasi. Nah, di sini sudah muncul tulisan buka, artinya Facebook telah berhasil diperbarui. Kita buka lagi aplikasi Facebook. Nah, tadi tidak bisa scroll real ya. Nah, di sini akan kita coba lagi untuk scroll. Oke, kita coba. Nah, sekarang sudah bisa, teman-teman ya. Oke, sudah lancar untuk scroll real video di Facebook. Oke, teman-teman. Sekian dulu untuk videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika berhasil, jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.